Dan pemirsa polisi dan petugas badan konservasi sumber daya alam hingga kini masih memburu hewan yang menyerang ratusan ternak warga yang mati secara misterius. Pasalnya ternak yang mati hanya kehilangan darah dan beberapa organ tubuh dengan luka kecil di bagian perut. Polisi, TNI, dan petugas badan konservasi sumber daya alam dibantu warga. Hingga kini masih memburu hewan misterius yang memangsa ratusan hewan ternak warga. Di desa Pohan Tonga, kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Pasalnya warga mulai khawatir karena sudah dalam seminggu terakhir sudah ratusan hewan ternak warga mati, diterkam hewan misterius ini. Kematian hewan ternak warga juga cukup mencurigakan karena hanya terdapat luka kecil di bagian perut dengan darah yang mengering dan hilangnya beberapa organ bagian tubuh. Sementara hampir semua bagian tubuh lainnya masih dalam keadaan utuh. Menurut salah seorang warga, Saud Simajuntak, ratusan ternak warga yang mati diterkam hewan misterius ini terdiri dari babi, bebek, dan ayam. Semula warga mengira kalau hewan yang menyerang ternak mereka adalah musang. Namun karena kematiannya sangat mencurigakan, warga akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada aparat terkait. Saya tidak tahu apa yang memangsa ternak bebek saya. Kalau jumlah total dari ternak yang dimangsa oleh makhluk ini kira-kira berapa itu? Kalau jumlah ternaknya, ayam, idik sama entoknya, bebeknya, saya rasa warga sendiri tidak ada lagi. Baru ternak bebeknya satu ekor. Bapak, bisa Bapak terangkan, misalnya luka pada ternak kita yang mati itu? Seperti apa luka? Umumnya itu seperti ada luka di leher. Sayatankah atau hujamankah? Seperti tusukan. Kami juga melakukan gigatan patroli untuk mengidentifisi dan ibu ini sebagai tim analisannya. Karena bahwasannya bahwa matinya ternak itu adalah arti binatang. Jadi upaya yang kami lakukan ya sosialisasikan masalah antara dan membawa dukungan-dukungan dari pihak yang bisa menangani binatang tersebut. Kepala Seksi BBK SDA Sumatera Utara, wilayah 4, Manigor Lumban Toruan, mengaku kesulitan mengidentifikasi. Karena hewan ternak yang mati hanya dapat dilihat dari foto karena sudah terlanjur di kubur warga. Rencananya BBK SDA akan memasang alat videotrap untuk dapat mengidentifikasi makhluk pemangsa misterius ini. Dari Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, INews, melaporkan.